WHO melarang penggunaan trans lemak pada makanan. Untuk mengetahui seperti apa bahayanya, simak penjelasan trans lemak yang disampaikan oleh Dr. Spesialis Gizi, Klinik Dr. Rosnah Pinontan. Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization atau WHO, kembali mengimbau Indonesia untuk melarang penggunaan lemak trans pada makanan. Dari pendoban WHO tersebut, sudah 50 negara yang mengikutinya seperti negara tetangga, yaitu Singapura dan Thailand. Lantas, apa itu lemak trans? Mengapa lemak trans dilarang? Apakah berbahaya? Dr. Spesialis Gizi Klinik Rosnah Pinontan kepada Antara di Jakarta menjelaskan terdapat dua jenis lemak trans yang ditemukan dalam makanan, yaitu lemak trans alami dan lemak trans buatan. Lemak trans alami terdapat di beberapa hewan pemamah pihak, contohnya sapi dan kambing. Namun kadarnya hanya sekitar 3% dalam setiap 100 gram daging. Sedangkan lemak trans buatan berasal dari minyak yang dihasilkan lemak, lalu dibuat semi-solid atau lebih padat, dan banyak ditemukan pada makanan olahan serta kemasan dengan tujuan membuat makanan menjadi lebih enak. Ia menyebut margarin yang banyak digunakan dalam pemanggangan dan makanan yang digoreng merupakan contoh yang mengandung lemak trans tinggi. Kemudian Dr. Osnah pun menjelaskan bahaya dan penyakit yang mengintai dari mengonsumsi lemak trans tersebut. Itu ternyata meningkatkan kadar LDL atau yang dikenal dengan kolesterol jahat. Dan dia menurunkan kadar kolesterol baiknya atau LDL-nya. Jadi jatuhnya yang kita bisa mengalami dislipidemia, ketidakseimbangan kadar kolesterol di dalam tubuh kita atau kolesterolnya jadi tinggi kalau awam taunya seperti itu. Dr. Osnah menyebut selain kolesterol, penyakit kronis lain yang mengintai adalah hipertensi, darah tinggi, diabetes, kencing manis, stroke, hingga jantung. Dengan itu disarankan untuk menjaga hidup sehat dengan konsumsi sayur, buah, omega-3, atau ikan-ikanan yang mengandung lemak baik seperti ikan selar, kembung, cakalang, mengurangi makanan yang mengandung lemak trans, menjaga fisik dengan berolahraga, tidur yang cukup, dan juga pengelolaan stres. Dari Jakarta, Setiankah Harfiana, Suci Nurhaliza, Kantor Berita Antara, Muartagan. Terima kasih.